yang kita pada kali ini kami persilakan bagi terima kasih Bapak Rahmat Bapak dokter Fatur Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Widya satu dan juga di ruangan yang lainnya di kantor BKKBN daerah istimewa Yogyakarta secara virtual Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian terima kasih selamat datang pada acara atau kegiatan Jumat sharing pada hari ini Jumat 24 Juli tahun 2020 yang kami hormati Bapak Rahmat selaku koordinator Jumat sharing yang kami hormati Bapak dokter Fatur selaku pemateri ya narasumber pada pagi hari ini yang kami hormati Bapak Ibu sekalian di ruangan ini sudah ada Ibu Arti ada Pak Sani dan Bapak Suprianto serta Bu Anna untuk Widya satu dan adik si cantik ini ya ini selamat datang di kantor kami ya ya baik Bapak Ibu sekalian kami juga ingin matur menyapa kepada Bapak Ibu semuanya yang di ruangan yang lainnya di kantor perwakilan BKKBN daerah istimewa Yogyakarta Jumat sharing ini sangat penting menurut kami karena itu kami mohon izin Bapak Ibu mohon maaf Pak dokter Fatur tadi mungkin sudah dimulai kemudian kami tadi mohon maaf baru selesai ini penyerahan penghargaan untuk pelayanan KB sejuta aksektor dalam rangka harganas kita meraih penghargaan juara harapan dua atau lima besar Alhamdulillah nih kami hadurkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya seluruh bidang maupun juga PKB PLKB kita berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian maka provinsi daerah istimewa Yogyakarta meraih penghargaan juara harapan kedua untuk lomba pelayanan KB serentak sejuta aksektor dalam rangka harganas tahun 2020 baru saja kita selesai kita menerima pihak penghargaannya lalu saya segera menuju ruang Widya satu meniko karena saya mohon maaf kepada Pak Rahmat jadi Jumat sharing ini setiap dua minggu sekali jadi misalkan hari ini kebetulan kami ada rapat Jumat depan kami kebetulan ada waktu gitu ya available tapi kan tidak ada jadwal Jumat sharing jadinya seperti itu akhirnya hari ini kami dalam tanda petik kita harus harus datang gitu saya perlu untuk menyempatkan diri untuk hadir di Jumat sharing ini ini penting sekali ini adalah inovasi dari kantor BKKBN perwakilan daerah istimewa Yogyakarta terima kasih sekali kepada Bapak Rahmat dan juga Bapak Ibu Widya Iswara pejabat fungsional pada bidang latbank BKKBN DIY atas inovasi ini ini penting jadi kalau konsepnya Pak Rahmat meniko work and life balance gitu ya Pak ya jadi kita ada waktunya kita bicarakan soal pekerjaan program ada waktunya kita juga kita membahas mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan kita kehidupan sosial kita maka tenji karena ini semuanya penting gitu contohnya hari ini Pak dokter Fathur tentang fotografi ya Paknya itu penting gitu misalkan tadi kita ada sambutan untuk bapak-bapak yang akan purna bakti misalnya siapa tahu dari materi-materi seperti ini bisa diserap kemudian menjadi pengalaman kita jadi bekal kita nanti ketika kita masuk memasuki dunia purna bakti misalnya seperti itu atau kita manfaatkan juga tidak harus menunggu purna bakti gitu di waktu-waktu sengang kita kita bisa bahkan bisa melaksanakan praktek ini atau mungkin juga bisnis bisnis juga bisa seperti itu di luar jam kerja nah ini adalah hal-hal yang sangat penting kami juga Insyaallah akan mengikuti secara virtual Bapak-Ibu Pak Rahmat Pak dokter Fathur kita akan mengikuti virtual dan akan mungkin mohon izin juga menyampaikan usulan masukan terhadap konsep Jumat sharing yang sangat baik ini sangat cemerlang kalau menurut saya dan akan menjadi contoh mungkin bagi kantor-kantor BKKPN di provinsi yang lainnya gitu baik Bapak Ibu sekalian kami mohon izin nanti akan mengikuti secara virtual kami mengaturkan selamat mengikuti Jumat sharing pada hari ini Jumat 24 Juli tahun 2020 semoga kita memetik manfaat dari setiap diskusi atau pembahasan topik yang dilaksanakan pada setiap sesi Jumat sharing ini pada hari ini kita membahas mengenai teknik fotografi kita sudah punya pakarnya ini Bapak dokter Fathur ini selain beliau juga ahli medis ternyata beliau juga ahli fotografi luar biasa ini kami mohon perkenan pencerahan bimbingan dari Bapak dokter Fathur terima kasih sekali dan untuk Jumat sharing berikutnya juga mohon dinantikan materi-materi yang menarik selanjutnya terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirnya dan sangat memotivasi kita semua ya jadi yang disampaikan pakai tadi yang pada prinsipnya kita akan berupaya membuat atras Jumat sharing tak bermanfaat dan berkelanjutan dan ini juga tergantung teman-teman semua mohon dibantu juga untuk memotivasi teman-teman mau berbagi dan mau belajar baik terima kasih kenapa bila Pak oke banyak kegiatan hari ini juga ada beberapa rapat ya kami silahkan dan mohon izin kami untuk melaksanakan Jumat sharing untuk hari ini selamat tinggal masyai bapak iku sekali ya maaf mohon panik terima kasih Terima kasih Pak Pak dokter Terima kasih banyak terima kasih Pak walaikumsalam bapak iku ya Assalamualaikum walaikumsalam ngomong dilanjut Mas Fathur Oke 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 tadi sudah ada Pak Ugi dari depan itu terlalu terlalu flat nanti betul nanti kita bahas tentang angle ya tadi sudah disini sama Pak Ugi bahwa sama Mas Rahmat bahwa saya juga senang banget karena disini bisa berbagi ya sedikit banyak nanti bisa sharing tentang teknik laser fotografi ini ya fotografi bagi saya merupakan suatu suatu aktualisasi diri ya suatu hobi yang sempat tertik terlupakan juga sebenarnya dulu sempat bercita-cita pengen jadi fotografer tapi ya ya gitu lah oke mungkin langsung aja ya Mbak Ana ya mungkin bisa ditampilkan langsung ya udah tampil oke ya teman-teman semua bisa lihat saya juga harus lihat sebenarnya saya soalnya baru bikin baru aja sebelum nyoto tadi jadi ya kita akan ngomongin tentang fotografi ya tentang teknik dasar fotografi ya sebenarnya kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu mungkin saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua sudah melaksanakan kegiatan fotografi sehari-hari ya karena sekarang kita selalu bawa kamera menempel di saku kita sepanjang waktu yaitu dengan smartphone kita ya berarti kita tuh ada alatnya cuman apakah kita mengerti kaedah-kaedah dasarnya seperti apa mari kita bahas oke ya ini ada quote dari Pak Ansel Adam ya Pak Mbah Adam ini adalah apa ya sesepuhnya fotografi ya dia tuh seorang fotografer kenamaan ya beliau sesepuhnya eh ada quote-nya bahwa dia bilang you don't take a photograph you make it jadi kita tuh nggak ambil fotograf tapi kita menciptakannya jadi kita bagaimana menciptakan suatu momen yang kita ambil ya jadi sebenarnya pengertian fotografi itu apa what is photography fotografi adalah suatu seni untuk menangkap cahaya dengan sebuah kamera ya biasanya dengan sensor digital atau film untuk menciptakan sebuah imaji atau citra atau gambarnya jadi ini sebuah seni ya jadi namanya seni ini juga ada ilmunya ada caranya mungkin semua orang bisa menggambar semua orang bisa cara-cara tetapi gambar yang bernilai seni itu yang seperti apa nah itu mungkin yang bisa kita perdalami ya begitu juga dengan fotografi bahwa kita tuh menangkap cahaya ya jadi kamera itu menangkap cahaya jadi cahaya adalah segalanya dalam fotografi ya dan mungkin teman-teman dulu masih ingat ya zaman dulu mungkin kameranya sebelum ada fotografi digital dulu masih pakai yang analog ya baik yang pocket maupun yang DSLR ataupun bahkan pakai yang polaroid juga tahu ya kita main ke parambanan atau borobudur terus ada tukang foto cekrek cekrek di kipas-kipas gitu ya kipas-kipas nanti berapa detik jadi muncul dulu kayaknya ajaib waktu saya kecil langsung jadi itu adalah wah selamat datang teman-teman KB Alhamdulillah senang sekali saya banyak yang datang ya oke wah loh kondomnya datang jam berapa Mbak oke wah ya zaman dulu ada kamera itu terus setelah itu muncul kamera digital nah kalau kamera zaman dulu itu pakai film cahayanya ditangkap lalu di dibekukan atau di olah dalam film negatif film yang lalu di dalam tak permutu nanti di oleh secara kimia sehingga muncul gambar dengan warna sedangkan kalau sekarang pakai sensor digital ya kamera digital pakai sensor digital ya next ya mau ya Mbak ya dengan mohon ya analoginya adalah ya itu dikelas aja analoginya ya kamera adalah mata mata kita jadi mata kita itu adalah kamera yang sempurna persis banget jadi kalau kita lihat kamera dari depan itu mirip dengan mata mulai dari shutternya buka-tutupnya ya mungkin bisa dianalogikan dengan kelopak lalu ada lensa maaf bukan lensa dulu kecembungan kornea ya dia dalamnya fokuskan cahaya juga lalu ada pupil pupil atau lubang membuka untuk menutup apa diameter pupil itu menentukan berapa besar cahaya masuk lalu ada retina yang dianalogikan mungkin di di kamera tuh sensor dan filmnya begitu ya dan nanti prosesornya kamera itu analoginya adalah otak ya oke seperti itu jadi jadi sebenarnya kamera macam apa yang kita perlukan yang anda perlukan yang kau perlukan apakah perlu DSLR ya wah itu untuk profesional misalnya atau mirrorless digital kamera ini lebih compact lebih ringkas tapi kemampuannya ya sedikit saja di bawah DSLR atau pakai compact digital kameranya mungkin power shot Canon seperti itu atau smartphone pun cukup ya smartphone saat ini bahkan tergantung speknya ya smartphone cukup baik untuk menangkap apa namanya image sehari-hari kalau bahkan untuk yang high-end untuk fotografi paling bagus sekarang itu Huawei P40 plus pro lah panjang banget itu sekarang paling bagus terus saingannya sama dengan Galaxy S berapa sekarang 20 ya Mbak ya Wah 20 waktu Mbak upik yang dia teknologi manufrik ya lalu apa lagi satu lagi Oh tentu saja Apple ya iPhone iPhone sekarang sampai berapa berapa puluh Oh 12 ya iPhone 12 itu sangat baik sekali tiga itu saya sebut sebagai yang terbaik untuk smartphone kamera ya tetapi apapun kamera yang anda punya enggak usah maksain terus Wah aku tutup kusing ini jadi kamera yang terbaik adalah kamera yang anda punya sekarang jadi yang ada di tangan anda kalau untuk peralatan pendukung ya ini secara umum aja ya ada lensa ada tripod flash untuk sumber cahaya tambahan artifisial juga mungkin kalau yang benar-benar pengen ah apa banyak ngambil ambil gambar memori kartu penting dan juga baterai baterai penting dan juga keuntungannya kalau sekarang kita udah zaman digital fotografi kita bisa ambil gambar atau image sebanyak-banyaknya se-sering-seringnya itu sama zaman dulu ya film tuh mahal ya salah sedikit Hai taunya setelah berminggu-minggu setelah habis terus dicuci baru tahu Oh ini juga boleh kobong gitu ya salah buka ngulung kobong seperti itu dan itu biayanya sangat mahal sedangkan saat ini bahkan sekali jepret langsung kelihatan hasilnya saat itu juga jadi monggo silakan sebanyak-banyaknya mengeksplorasi ya next hai 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 ya ada juga yang bertanya apakah megapiksel itu apakah kamera dengan megapiksel yang paling gede itu adalah kamera yang paling bagus jadi kalau secara definisi megapiksel itu adalah pixel ya jadi jadi pixel itu satuan apa ya satuan gambar yang terkecil gitu ya kurang lebih ya jadi term atau istilah ini digunakan tidak hanya untuk apa jumlah piksel dan dalam suatu gambar tetapi juga mengekspresikan jumlah elemen sensor gambar pada kamera digital atau intilah ya itulah jumlah pikselnya itu ada nanti kita kita lihat resolusinya misalnya ukuran foto 3R atau dalam inci 30 kali lima atau dalam sentimeter 8,8 kali 12,7 Nah itu itu normal pikselnya 1,5 megapiksel artinya kalau pakai kamera 1,5 megapiksel kalau kita pengen mencetak foto itu maksimal ya gedenya cuma 3R kalau dicetak lebih gede dari segitu nanti pikselnya semakin pecah gitu ya kelihatan ya ya jadi kasarannya kalau semakin besar megapikselnya eh gambarnya bisa dicetak semakin gede tetapi apakah lalu kamera yang megapiksel gede hasilnya pasti bagus enggak juga jadi megapiksel bukan segalanya lebih penting ukuran sensor ya ada sensor kalau secara digital ada HP HP sc ataupun yang full frame nah mending kalau bisa nyari kamera yang sensornya lebih bagus lebih besar lebih bagus kayak smartphone juga ada embal-embal lebih dua piksel gede sekian-sekian ternyata itu dipush ternyata itu sensornya enggak terlalu besar yaitu ya sama aja itu cuman apa istilahnya ya trik penjualan lah seperti itu ya jadi pilihlah eh sebenarnya kebutuhannya kita mau nyata sebesar apa sih nah kalaupun pikselnya yang misalnya cuma 16 ataupun berapa tapi kalau sensornya gede nah itu lebih bagus ya next nah Zoom ini bukan Zoom meeting ya ini tentang Zoom sistem apa untuk mendekatkan gambar gitu ya ada istilah optical dan digital di smartphone juga seperti itu ya embal-embalnya berapa kali Zoom tetapi kalau kita bicara tentang Zoom ada namanya optical zoom jadi pakai sistem lensa itu pakai sistem lensa tapi kalau digital zoom itu pakai pembesaran dari gambar itu secara digital jadi bukan secara optik ya jadi kalau dikasih pilihan kamera dengan maaf misalnya smartphone dengan digital zoom sekian optical zoom sekian pilihlah yang bagus optical zoomnya itu karena lebih bagus oke jadi nggak usah di nggak usah direken kalau ternyata total zoomnya gede ternyata total perkalian dari digital dan optical yang digitalnya yang diperbesar oke jadi kalau nyari kamera cari yang optical zoomnya gede next nah ini gambaran lensa ya misalnya ya ini ini mungkin gambar seorang misalnya kayak di shava gitu ya dalam ruangan ruangannya mungkin ukuran kamar kita kalau pakai lensa itu ada ukuran milimeter itu apa sih milimeter adalah focal length jadi panjang fokus dari suatu lensa jadi ya tebal tipisnya lensa nanti mempengaruhi apa panjang fokusnya jadi kalau suatu itu lensa tulisannya angkanya kecil itu artinya focal lengthnya kecil dan dia biasanya anunya apanya white jadi nanti apa ya lapang pandangnya lebar white ya semakin kecil semakin white ada bahkan yang fish eye lens jadi mata ikan jadi dia bunder tipis terus dia hampir 180 derajat dia mungkin bisa ya kayak kita ya Pak jadi semakin 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 rendah focal length semakin dia white sebaliknya semakin panjang sampai ratusan misalnya yang paling pojok kanan itu 200 mm itu zoom jadi semakin bisa memperbesar tetapi dia semakin sempit ya lapang pandangnya jadi kalau untuk misalnya sering kita lihat kalau lagi nonton bola kalau itu fotografer di pojok-pojok tuh lensanya gede-gede zoomnya panjang banget karena dia nyari angle mencari gambar lagi nyundul bola di gawang yang sana lah jauh banget gimana pakai itu jadi tapi akibatnya nanti itu ada kompensasinya jadi lapang pandangnya lebih sempit itu bisa dilihat variasi antara berbagai focal length untuk orang yang sama pada cara yang sama cara actual yang sama tetapi dengan focal length yang berbeda ya next ya tapi kembali lagi dari Ansel Adam menyatakan bahwa bukan kameranya yang bikin gambar itu bagus tapi seorang yang ngambil gambarnya jadi instrument behind the gun jadi orang yang berada di belakang kameranya bukan kamera nyambut mau sebaik apa semahal apa tapi kalau kita nggak bisa pakai ya sama saja ya next nah ini adalah Holy Trinity maaf apa triangle ya jadi seperti yang saya bilang tadi namanya fotografi itu urusannya pokoknya cahaya ya pertama kali yang kita harus cahaya nah yang mau pengaruhi bagus jeleknya banyak foto kita tentang pencahayaan ini adalah triangle ini jadi the triangle of exposure ada tiga yaitu aperture atau bukaan defragma ya ini analoginya bukan defragma itu adalah bukaan pupil mata kita lalu ada shutter speed atau kecepatan rana nah dengan mungkin kalau teman kita ada namanya pak cekrik gerilu ya ataupun kita sering bilang ah dijepret ataupun suara kamera tuh cekrek nah itu adalah kecepatan suara rana atau shutter kalau analoginya di mata kita mungkin kelopak mata ya kecepatan kita berkedip itu seperti shutter speed ya jadi kenapa kok kok cekrek itu kecepatan antara ketika dia membuka dan menutup itu suatu rana jadi misal dia kecepatannya cepat berarti dia cepat banget cekrek cekrek gitu ya tapi kalau dengan ngambil dengan kecepatan rana rendah dia ya lama buka tutupnya misalnya kita ambil tiga detik ya cek satu dua tiga krek nah baru nutup lagi ya itu mempengaruhi juga banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera kita yang ketiga ISO atau sensitif sensor ya Oke jadi tiga ini yang bekerja bersama untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk kepada permukaan yang sensitif ya sensor itu yaitu bisa film ataupun digital next nah kalau kita ngomongin jenis-jenis genre fotografi ada banyak sekali ini saya kasih contoh aja empat diantaranya yang pertama potret ya ini sering sekali kita lakukan apalagi sekarang selfie-selfie itu ya itu masuk dalam kategori potret ya jadi gambar orang pajah person gitu ya human interest menunjukkan karakter personality mood dan lain sebagainya lalu juga kita sering kalau ke pantai ke gunung ke pesawat itu ambil foto itu namanya landscape ya jadi menangkap keindahan dari suatu alam ataupun bisa perkotaan pun bisa tapi landscape ya jadi pandangan still life still life itu menggambarkan kita punya kontrol penuh disini mau pencahayaan mau komposisi mau letak mau bendanya apa itu biasanya benda mati tetapi kita bisa foto sehingga menimbulkan suatu kesan fotografi yang bagus ya artistik dan lain sebagainya ada juga makro ya makro ini fotografi yang foto benda-benda yang kecil jadi kayak lebih besar ya ini pakai lensa makro ya ada tekniknya juga jadi kadang yang ekstrim tuh bahkan itu kan kelihatan capung ya tapi yang lebih makro lagi kelihatan matanya capung itu jelas dari pakai lensa makro jadi benda-benda kecil jadi kelihatan gede ini bukan di-zoom ya beda ya jadi dengan mau nge-zoom capung sama makro capung itu beda ya beda lensanya oke next ada juga berbagai genre lain misalnya sport wedding food black and white infrared ya jadi namanya cahaya itu bisa ditangkap bahkan yang X-ray ya berbagai spektrum cahaya kalau cahaya yang kelihatan itu kan magic will be new kalau infrared dibawah di bawah me di bawah merah infrared di bawah merah jadi cahayanya ya kelihatannya seperti apa ya seperti ah nggak ada contohnya saya out of the world gitu lah gambarannya ya nah ini aja ada ada kuat lagi ya fotografi istri I fail to put into words jadi ada berbagai banyak genre jadi kalau dengan pengen menceritakan suatu ah bisa lihat fotografi ini ya next nah kita bahas satu-satu tentang tadi ya triangle tadi ya segitiga exposure ya jadi pencahayaan yang pertama shutter speed ya jadi shutter speed itu ya tadi kayak kelopak mata dia membuka nutup mengatur banyaknya cahaya yang masuk berdasarkan waktu dia membuka dan menutup mungkin di latbang punya kamera ada ya asal ada yang tapi nggak usahlah kita cerita aja biasanya ada itu kita ngatur shutter speed waktu satuannya satu per angka sekian misalnya satu per lima belas satu per tiga puluh satu per 125 satu per 250 satu per seribu satu lima ratus dan lain sebagainya ada juga bulk apa itu kita jelaskan satu-satu kalau semakin besar angka di bawahnya berarti kecepatannya dia tuh semakin tinggi ya berarti cekreknya cepat banget cekrek satu per seribu detik artinya itu second itu satunya ya jadi kalau kita seper seribu detik ini cepat banget gitu ya tetapi kalau misalnya satu per dua detik ya cekrek nah kayak gitu aja kalau kita milihnya tiga detik ya berarti cek satu dua tiga krek gitu kalau kita pakai blog itu bahkan bisa sampai berjam-jam kayak fotografi astronomi gitu ya itu bisa berjam-jam cek nunggu satu jam kemudian baru cekrek kayak gitu jadi tergantung berapa lama si Rana itu mengizinkan cahaya itu masuk ke dalam kamera ya ada dua hal yang dipengaruhi oleh dia yang pertama mempengaruhi brightness foto jadi mempengaruhi terang gelapnya terang gelapnya foto hasil foto Anda jelas ya semakin lama dia membuka berarti semakin banyak cahaya masuk berarti semakin terang suatu foto itu nanti ada gambarnya begitu juga yang kedua ada memang menciptakan efek dramatik terserah dengan mau bikin gambar yang mengalir smooth atau mau memfreeze suatu momen misalnya pesawat lewat kecepatan tinggi jet Formula One ataupun orang lari kuda lari di foto cekrek kalau kecepatannya terlalu redah misalnya satu detik cekrek di atas di satu detik di sana satu detik berikutnya disitu berkabur nanti gambarnya seperti itu atau terserah nanti efek yang dimingkinkan seperti apa kalau pengen mengcapture suatu kecepatan kita pakai yang semakin cepat kecepatan yang kita pakai gitu jadi saat itu juga diambil tetapi konsekuensinya nanti ada ya nanti kita jelaskan jadi dua hal yang dipengaruhi brightness sama kita mau blurring atau mau freeze gitu ya contohnya gambarnya berikutnya nah ini 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 cara-caranya ya jadi gampangannya coba sini kalau kita mau foto ini ya yang saya kursor yang ini jet ya very fast object kecepatannya paling tinggi tetapi kalau kita mau 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 foto blurring water kayak misalnya air terjun air terjun terus apa air terjun terus dia kayak smooth blur gitu ya itu pakai kecepatan rendah ya kalau mau foto bintang yang muter-muter ataupun kayak ah landscape di perkotaan dengan trail light dengan mobil cahaya mobil merah kuning silver silver itu lebih lambat lagi ya ya ini juga shutter speed fast shutter 1.000 less light cahayanya lebih kurang freeze motion pandek nah kalau semakin lambat slow shutter semakin banyak cahaya yang masuk tapi ketika bergerak semakin blur ya ya next mungkin bisa dilihat langsung contoh gambarnya nah ini juga sama cheat sheet untuk shutter speed ya nanti bisa dibaca sendiri ya ya ini yang 5 detik sampai 5 detik sampai 10 detik ini contohnya kalau kita mau bikin foto nulis pakai kembang api tahu ya setel kembang api tulis shava kita nulis kayak gini nulis imaginer dalam udara 5 detik nanti gambarnya di foto tulisan shava seperti itu seperti itu enggak 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 harus next eh bentar-bentar nih misalnya 1 per 4000 1 per 4000 cepet banget ini kecepatan be on a flower artinya lebah di terbang di misalnya di bunga ataupun misalnya burung kolibri di bunga dia kan kecepatannya cepet banget sayapnya ya sayapnya cepet banget bagaimana kita bisa mem freeze momen itu sehingga dia sayapnya mandek kayak gitu di udara itu harus pakai kecepatan yang tinggi juga seperti itu ya contoh next nah ini juga tadi ya kan dua hal yang dipengaruhi brightness sama freeze atau blur ini contoh yang brightnessnya how image brightness change with shutter speed ya dengan shutter speed atau kecepatan rana yang cepat dia pada image yang 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 tidak bergerak dia kelihatan lebih gelap ya tetapi pada shutter speed yang lambat artinya cekrek tadi lama ya jadikan semakin banyak cahaya masuk makanya dia semakin 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 banyak cahaya masuk ini dengan catatan variable yang dua lainnya tetap diafragma sama ISO tetap perubahannya jadi kayak gini shutter speednya aja yang dirubah ya kita tetap pakai diafragma misalnya F11 ini semua pakai F11 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 ISO nya pakai 100 100 100 100 tapi shutter speednya disini pakai yang cepat satu perseribu disini pakai yang lambat dua detik ya hasilnya berbeda seperti ini next nah ini gampang aneh dengan kalau pakai satu yang air sungai ini ya yang kiri ya pakai shutter speed lambat cuma satu per lima detik dia airnya akan kelihatan blurry gitu ya kelihatan blurry sedangkan kalau pakai kecepatan yang lebih cepat satu per 320 airnya kelihatan lebih mandek begitu juga air terjun dengan pakai shutter speed yang lebih cepat ya air terjunnya kayak gini tapi kalau pakai yang lambat nanti dia akan blurry kayak gini jadi sebenarnya efek apa yang pengen kita dapatkan menggol terserah itu namanya artnya disitu ya fotografi efek seperti apa yang kita inginkan nah ini juga gampang aneh kita pakai shutter speed cepat butiran gulanya dapat di-freeze ya ini pakai shutter speed 125 tapi kalau pakai shutter speed yang lambat ya butiran gulanya kayak tadi air terjun tadi flurry gitu ya terserah mau cari ya efek yang mana gitu ini variabel shutter speed yang dirubah-rubah nah ini juga foto pada malam hari gelap ya kita mau foto gambar ini apa coba ini yang merah-merah kuning ini lampu kendaraan lewat ya tapi kelihatan nggak mobilnya nggak ada karena dia bergerak cepat sedangkan shutter speednya sangat lambat ya misalnya kita pakai 30 detik buka 30 detik cek hitung 30 detik baru cekrek kayak gitu jadi mobil dari sana sampai sana yang kelihatan tertangkap cuman cahayanya saja mobilnya nggak bakal kelihatan Hai karena dia pakai shutter speed lambat jadi kalau mau pakai ini ini ya tetapkan tadi ya kita mau pakai pertama settingannya misalnya pakai defragma berapa defragma berapa kalau pengen gambar yang lebih depth of fieldnya lebih lebar luas kayak gini pakai misalnya defragma 11 atau 8 terus tetapkan ISO nya kalau malam mungkin perlu ISO yang lebih tinggi karena dia butuh banyak cahaya juga terus tetapkan shutter speednya misalnya berapa detik coba saja nanti hasilnya sepertapa apalagi sekarang pakai digital hasilnya bisa kelihatan langsung tapi kalau kayak gini tadi syaratnya betul Mas Ramad harus pakai tripod jadi semakin lambat shutter speed itu semakin berpengaruh terhadap goyangan makanya harus stabil pakai tripod lebih bagus lagi kalau dia untuk shutter tombol shutternya pakai kabel jadi nggak kita tak gini goyang nanti itu ya kalau ada ya kalau kalau profesional sih mungkin nggak nggak goyang udah terbiasa tapi harus dicoba terus tapi kalau lebih bagus pakai ada kabelnya itu cekrek nanti di sini cekrek gitu jadi nggak mempengaruhi goyangannya pakai tripod jelas kalau kayak gini nggak mungkin kita selama 30 detik pakai tangan gini 30 detik pasti gambarnya goyang-goyang ini lampu tiangnya itu nanti ada berber bermacam-macam jadi tiangnya ada blurry gitu nanti harus pakai tripod kayak gini ya next nah begitu juga dengan ini ya ini wah ini lebih advance lagi sih ini foto Bema Sakti atau Milky Way ini bisa jam-jam hitungannya atau pakai stack foto dia ambil fotonya ratusan di stack digabungkan jadi satu karena nggak mungkin mungkin juga orangnya suruh berdiri berjam-jam di situ ya next nah ini yang kedua yang kedua ini adalah dari segitiga tadi adalah aperture atau bukaan defragma ya defragma ini analoginya pada mata tuh pupil ya namanya anatomi mata ada pupil yang sebagai lubangnya itu ya kalau matanya warna biru warna coklat hitam itu kan iris ya namanya ya nah lubangnya yang di tengah-tengahnya itu kan pasti hitam itu itu pupil ya itu bukaan defragma bisa mengecil bisa membesar oke ada dua hal juga penting yang diatur oleh defragma bukan defragma dapat menambah dimensi pada foto dengan mengatur depth of field jadi ketajaman apa ya lapang pandang ya jadi bisa kalau zaman sekarang dengan selfie kelihatan bokeh gitu ya itu depth of field-nya itu rendah artinya dia sempit depth of field-nya tapi kalau pengen mengutuk pemandangan tentu saja kita pakai depth of field yang luas karena kita pengen fokusnya banyak di mana-mana tapi kalau bokeh kan kita pengennya cuma di muka kita saja belakangnya blur gitu ya jadi lapang pandangnya cuma sempit nah di satu sisi mengatur cahaya juga jadi brightnessnya juga karena dengan semakin kecil lubangnya tentu cahaya yang masuk semakin sedikit kalau kita pakai diafragma bukan lebar tentu cahaya yang masuk semakin banyak contohnya ini nah ini gambar diafragma di kamera lanjutnya kan yang punya kamera pasti bisa lihat sebenarnya di smartphone juga ada sih cuman karena terlalu kecil ya nah semakin besar bukaan diafragma atau pupil ya ya pojok kanan bawah maka semakin banyak cahaya yang masuk ke mata semakin banyak cahaya masuk mata bolongannya gede pasti cahaya yang masuk semakin gede tetapi semakin kecil diafragma nah ya cahaya yang masuk semakin sedikit juga nah gini nah gampangannya ini ukuran diafragma besar dan kecil kalau f28 itu semakin kecil ya angkanya memang tetapi bukaannya paling besar jadi kalau bilang diafragma besar bukan besar berarti pakai yang angka kecil malahan tapi kalau diafragma kecil bukanya yang besar efeknya tapi sangat-sangat berbeda kita lihat nah ini dia ini gampangannya kalau kita pakai diafragma bukaan lebar maka depth of field nya akan sempit jadi kelihatan cuman segini yang belakangnya belum tapi kalau kita pakai bukaan diafragma yang yang apa yang sempit dia depth of field nya lebih luas jadi dari depan sampai belakang fokus fokus semua ya apa yang kita cari ya kebutuhannya apa monggo ya begitu juga di sini f1,8 sama f16 ya kalau f16 ini lihat tiga toplesnya kelihatan semua fokus semua tapi kalau f1.8 yang kelihatan cuma depan atau terserah mau pilih dengan fokuskan pakai toples yang di tengah berarti nanti pakai difragma misalnya yang pakai 1,8 yang di depan sama belakang toplesnya labur karena difokuskan di tengah jadi paham ya jadi sempit lah apanya depth of field nya nah kalau ada lensa kok satu mahal satu enggak ini tergantung juga sama bukaan defragma nya biasanya kalau yang bukan defragma kalau spesifikasi lensanya bukaan defragma nya dia bisa kecil itu lebih mahal biasanya karena dia lebih fleksibel mengatur cahaya masuk bisa mengatur depth of field nya nah ini juga gambangannya kayak gini ya yang gambar paling kanan ini dengan diafragma 2,8 dia foto mbak-mbak atau orang di tengah ini difokuskan di situ ya yang fokus cuma dia biasa saja sapi sama yang pakai payung ini enggak kelihatan tapi semakin kebawah defragma nya semakin sempit ya angkanya semakin besar maksudnya tapi ini namanya defragma sempit F22 dia yang difokuskan di lima tetapi yang digambar orang payung sama sapi juga kelihatan jelas gitu ya nah ini juga ini kecepatan rananya sama semua 1 per 90 detik ISO nya mungkin dipakai juga sama yang di yang diubah hanyalah defragma nya bisa dilihat bahwa dengan diafragma lebar atau angkanya kecil ya 1,8 defragma bukan lebar dia akan memperoleh lebih banyak cahaya dengan diafragma bukan sempit atau angkanya besar F22 dia akan memperoleh sedikit cahaya seperti itu ya kecepatan cekreknya sama kecepatan rananya sama cekrek ya sama-sama 1 per 90 cahaya yang diterima akan berbeda itulah mempengaruhi cahaya oke ini ya aperture atau diafragma seperti ini gambarnya yang tengah diafragma 1,4 sampai 22 semakin lebar bukaan diafragma angkanya F nya semakin kecil semakin sempit diafragma angka di F nya itu semakin besar kalau kita lihat ke atas di interpolasikan ke atas maka jumlah cahaya yang diterima kalau bukaannya cuma satu apa diafragma lebar 1,4 maka jumlah cahaya lebih besar gede gini ya tapi kalau diafragma kecil ya jumlah cahaya sedikit begitu juga dengan depth of field ya ketika kita pakai diafragma 1,4 bukan lebar maka depth of field nya shallow jadi sempit ya tapi kalau kita pakai F22 diafragma bukan sempit maka depth of field nya besar seperti itu oke nah ini contohnya di pantai kita pakai mode aperture ya pakai kamera digital kita pakai DSLR kita atur diafragma bukaan lebar papan peringatannya ini jadi kelihatan overexposed terlalu banyak cahaya ya kalau kita pakai small aperture jadi kurang cahayanya ya ternyata pakai medium aperture pas ya jadi tergantung jadi ya ini semakin banyak cahaya ini semakin sedikit cahaya oke oke terus ini yang ketiga parabel yang ketiga yaitu ISO ISO babat ini ada ada angkanya ya tadi nyoto tapi bukan ISO anu yang kampung KB ya ISO ini ada angka gini biasanya pakai ISO berapa 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 kelipatan 2 pasti ISO itu adalah sensibilitas kamera terhadap cahaya jadi gampang aneh ISO ini bikin kamera settingan di kamera yang bikin foto itu juga tambah terang atau gelap juga itu tadi 3 angle cahaya tadi salah satunya ISO nah kalau ISO nya semakin besar maka foto akan semakin terang tetapi ada konsekuensinya ya foto di bawah kiri ini ya foto yang diambil pakai ISO yang terlalu tinggi bener dia akan banyak cahaya tetapi dia akan noisy banyak grain nya jadi banyak grain apa ya nanti kelihatan lah contohnya gambar jadi dia nggak halus lah nggak detail nah jadi ya noise ya noise nya banyak ya jadi mencerahkan foto pakai ISO itu ya ada untung ruginya nah optimalnya kita harus selalu mencoba untuk menggunakan ISO yang terendah yang bisa kita pakai ya walaupun orang mestiza pada kondisi tertentu pada malam hari nggak mungkin kita pakai ISO 50 karena cahayanya sedikit sekali ya kita harus tadi cari-cari kombinasi yang tepat antara ISO diafragma sama shutter speed tadi nah kita hanya boleh meningkatkan ISO ketika kita tidak bisa untuk mencerahkan foto baik melalui shutter speed ataupun aperture ataupun diafragma ketika shutter speed sama diafragma sudah kita otakati kok tetep kurang cahayanya nah itu pilihannya baru pakai tinggikan ISO nya seperti itu ya karena tadi noise nya terlalu tinggi kalau ISO ditinggikan nah ini ini masalah brighter ya jadi kalau pakai ISO rendah maka dia akan gelap kalau ISO tinggi semakin banyak cahaya yang masuk ini pada saat sinjah hari atau sunset ya mungkin tapi kalau pada siang hari ISO nya 100 tidak masalah kita pakai ISO 100 yang hari cahaya luar gitu ya ini cuma menunjukkan bagaimana ISO mempengaruhi gelap terangnya suatu gambar jika ISO rendah dan ISO tinggi seperti itu ya nah ini yang saya maksudkan tadi ketika kita pakai ISO rendah dibandingkan dengan ISO tinggi maka noise nya akan kelihatan banget di ISO tinggi green nya atau kayak pasir gitu ya kayak noise gitu ya jadi kelihatan tuh disini lembut enggak ada noise yang di kanan ini noise nya mengganggu sekali ya oke ini juga ini gambar mau bagi pete mau bagi mbak bukan ya wah kacang apalah itu ini kacangku yang hijau-hijau ini kita lihat pakai ISO rendah sampai ISO tinggi 6400 yang 6400 yang 6400 granny kelihatan banget ya yang pojok kanan bawah yang kiri atas enggak kelihatan nah ini tentang granny nya kalau tentang cahayanya pakai ISO rendah sama ISO tinggi lebih banyak cahaya yang masuk yang ISO tinggi ya nah kok bisa disini pakai ISO tinggi yang gambar kiri ya gambar kiri ini kok pakai ISO tinggi tetapi kok kok nganuh apa jenengnya kok enggak belerang lah ini ISO nya yang di set berubah tetapi apa namanya ini mungkin shutter speed nya yang dirubah karena diafragma mungkin depth of field nya sama ya mungkin shutter speed nya yang dirubah untuk mengkombensasi exposure nya sama ya ya kurang lebih seperti itu jadi enggak belerang karena disini mungkin shutter speed nya ini disini shutter speed nya lebih lambat disini shutter speed nya lebih cepat yang ISO 6400 sehingga ini cuma untuk menunjukkan tentang granny nya ya kalau ini yang gambar copy ini mungkin ISO nya ini yang di berubah tetapi dafragma dan ini dafragma nya mungkin ya kurang lebih sama tetapi shutter speed nya ini 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 tidak berubah tetap jadi kita pengen menunjukkan bahwa ISO dengan ISO yang tinggi dia lebih belerang gitu ya nah ini kalau ini sudah apa namanya cheat mode manual mode cheat sheet ya kita kalau pengen lihat kartunya kayak gimana mengenai aperture mengenai depth of field shutter speed kegiatannya apa saja action sport atau night shot ISO exposure nah exposure kalau di kamera digital itu kita bisa lihat di viewfinder nya itu yang ideal ya di 0 ya kalau main 1 itu under exposure terlalu gelap kalau plus 1 terlalu terlalu terang kalau terlalu gelap ya nanti misalnya dafragma nya kalau terlalu gelap ya dibuka lebih kecil lagi dafragma nya bukan lebih lebar angka kecil maksud saya nah seperti itu ataupun kecepatannya dirubah jadi kecepatan yang lebih lambat kalau terlalu gelap seperti itu oke nah selain pencahayaan dalam fotografi ya kita masuk lagi ke dalam masalah komposisi ya komposisi suatu foto adalah struktur dari sebuah foto jadi ada berbagai elemen ya misalnya elemen komposisi ya kita lihat ya ada garis-garis titik-titik bentuk-bentuk ya elemen komposisi intent ya maksud sangat penting dalam komposisi ya kita harus kita harus ngerancang aku pengen jauh-kayung ini komposisi ini nggak asal jeprat kita harus mempikirkan intent kita simplicity ya ya kalau kita ngambil gambar ya kita harus berpikir simple ya pesan apa yang pengen disampaikan bagaimana mengekspresikannya balance keseimbangan ya ya kita pengen melihat point of interest-nya apa elemen atensinya apa lalu diseimbangkan antara kanan kiri atas bawah seperti itu ya breathing space ya jadi ruang untuk bernafas jadi jangan terlalu sempit ya jadi kita antara point-point interest juga itu ada ruang dan positive and negative space ya kalau yang digambarnya ini contohnya adalah negative space ya kita pakai negative space ini untuk 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 memperlihatkan emosi ketersendirian kayak gitu ya memperlihatkan kesepian dia stand out sendiri ya kalau positive space lebih kemeruyuk banyak ya kita pengen memesankan apa disitu misalnya kita pengen menyampaikan pesan fotografi tentang sekaten ya enggak 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 negatif gitu ya karena sekaten kan rame kemeruyuk kita pengen melihat kemeruyuk ya kita gambarnya komposisinya lebih positif banyak-banyak elemen disitu tapi kalau space-nya maksud saya tapi kalau yang negative space misalnya pohon di pantai gitu ya mungkin ya pohonnya sendiri negative space-nya lebih banyak seperti itu kayak gitu ya oke nah rule of thirds ini adalah salah satu peraturan komposisi di fotografi jadi kalau punya HP atau kamera pasti kalau buka kamera kadang ada gambar garis-garis kayak gini ya ada ya ataupun di setting bisa dimunculkan atau enggak di kamera di HP itu bukan tanpa maksud karena itu ada peraturan di fotografi namanya rule of thirds untuk apa artnya ya untuk nyeninya atau foto jadi apa mengaktifkan peta ya diaktifkan nanti keluar kayak gini ini bukan tanpa alasan tanpa maksud jadi kita baik panjang maupun lebarnya dibagi tiga oleh garis ya saling ber cross gitu ya di setiap poin persilangan ya oke di sini di sini di sini di sini di sini itu apa fokus main objeknya di situ nanti menghasilkan foto yang lebih menarik ya kalau kita melihat semuanya kayak gini ini ada rule of thirds nya ya ini horizonnya juga sepertiga ya yang di atas ini ini yang di bawah juga horizonnya ini masuk di garis sepertiga perahunya juga di sepertiga ini marcus suaranya di sepertiga ini yang pakai kayak di kiri juga ini di sepertiga kurang lebih seperti itu ya jadi lebih balance nya kayak gitu kalau fotografi ya tadi sebagai seni kalau kalau foto cuma sebagai untuk cekrak ya wes tapi kalau untuk lebih nyenih ya kayak gini aturannya rule of thirds ya ini adalah salah satu nah seperti itu ya Mbak Mbak Ana ya kayak gitu ya kita lihat ini horizonnya ini di sepertiga juga ya horizonnya ini lurus masuk di garis yang sepertiga juga nah ini juga horizonnya ini ini laut juga di sepertiga ya jadi seperti itu lebih lebih artistik lebih enak dilihat lah ini cuma salah satu aturan enggak harus seperti ini enggak ada beberapa aturan lain misalnya oh ini juga ini contoh haca ya rule of thirds kayak gini ya kelihatan kepala anaknya dimana horizonnya yang dipantai itu juga di sepertiga garis ya kelihatan ya ya di gambar Mbak Ana horizonnya itu nah itu di sepertiga garisnya itu kepalanya juga di situ ya ya nah kalau Instagram gimana oke makasih kalau itu teman-teman mau nerima kondom itu nah kalau Instagram bentuknya kotak ya mau aku mau pakai rule of thirds juga boleh tetapi itu bukan baku sih boleh pakai aturan yang lain tapi ya tadi pengen nyini menciptakan space negatif kayak gini copy dan Mbaknya juga itu ya seperti itu next nah ini berbagai aturan komposisi untuk fotografi enggak cuma rule of thirds ada ini misalnya yang paling umum memang rule of thirds ya misalnya ini ya tetapi kayak yang kiri ini pakai golden spiral ya kita lihat kayak gini ya enggak masalah sih ya ada juga yang pakai golden section golden triangle ada yang cross ada yang bahkan radial dia difokuskan di tengah ada yang sirkular pengen yang diagonal macam-macam tetapi yang umumnya kayak gitu aja ya ini ada gambar-gambar berbagai macam komposisi yang biasa dipakai dalam fotografi nah jangan lupa juga untuk bereksperimen dengan menggunakan sudut ya angle kadang kita kalau moto acara anglenya sudah level eye dari depan ya jadinya kayak pas foto flat padahal kita perlu ya nge-twick sedikit atas bawah kanan kiri depan belakang untuk menciptakan efek yang kita inginkan atau mendramatisir satu 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 foto ya kalau dari bawah mungkin jadi kelihatan lebih tinggi kalau dari atas pengen memfokuskan pada bagian yang pengen dilihat seperti itu apalah muka ataupun dada atau apa terserah seperti itu ya nah kan efek yang yang-yang-yang timbul beda dengan angle yang berbeda kalau kita moto mbak berdua yang di gedung ini cuma dari depan level eye dari depan cekrek ya tadi kayak pas foto kurang menarik nah tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang berbeda ya kayak anak ini juga dari atas kalau anak ini dari atas memperlihatkan bahwa dia anak kecil kita ngelihat ke bawah ya misalnya ya kita sebagai orang dia kan kecil misalnya kelihatan kayak gitu begitu juga yang banyak yang duduk di ayunan kan biasanya lebih rendah atau gimana jadi kelihatan kelihatan bisa menggambarkan kondisi yang kita inginkan menceritakan ke orang lain seperti itu ya apa yang pesan yang pengen disampaikan lewat foto itu nah jangan lupa juga untuk menjadi kreatif ya terserah yang kelima kayak seperti apa ini cuman di jalan iya ini juga cuman di apa itu paling ya di perkantoran kayak gitu ya bermain dengan sudut dan lain sebagainya oke mungkin itu saja ini cheat sheetnya aja jadi ulang lagi ya ini mengenai ISO Aperture Shutter ini juga ISO Aperture Shutter kurang lebih sama ya pesan yang disampaikan disini ya sama lah jadi contohnya ini Shutter Speed disini kalau dia pengen cepat atau pengen lambat efeknya nanti kalau cepat dia freeze kalau lambat dia ngeblur kayak gitu ya ngonggo nah sekali lagi skill di fotografi itu didapatkan dengan practice and practice and practice dengan latihan dan latihan dengan latihan dengan dengan ambil foto ambil 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 terus bukan dengan membeli jadi jangan mau beli kamera semahal apapun belum tentu terus skillnya tambah karena tidak dipakai oke jadi have fun banyak-banyak ambil foto dan bereksperimen lah seperti itu ya wah ini ini quote yang yang roto-roto ini para fotografer itu orang yang kasar karena pertama ngeframe terus nge-shoot terus ngantung gitu ya ya ini bahasa Inggris ini di bahasa Indonesia aku roto waku sih oke nah ini kata-kata bijak dari dari penyuluh kesehatan masyarakat bahwa hidup itu adalah seperti kamera ya fokus pada apa yang penting ya tangkap momen-momen yang baik ya waktu-waktu yang menyenangkan dikembangkan dari negatif negatif film ceritanya dulu ya jadi negatif-negatif itu udahlah dikembangkan jadi kekuatan kita ya dan kalau tetap saja segala sesuatu tidak bekerja ya sudah take another shot kita coba lagi seperti itu oke seperti itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya satu lagi kalau pengen praktek tentang oh masih panjang ya waduh nanti kan masih ada tentang editing video yang kemarin ya oh sudah oh gitu wah ternyata masih lama ya 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 kalau dengan semua pengen edit-edit apa foto di HP ya ini adalah dua aplikasi yang kami rekomendasikan ya cukup sederhana tetapi ya lumayan lah yang pertama yang kiri ini Snapseed ya tulisannya ditulis aja S ketik bisa gak ya gak apa-apa corot aja S N Snapseed ya S N A P S E E D No Seat sheet itu apa Benih ya Snapseed Nyambung itu Snapseed No Snapseed itu ya untuk nge-,nge-edit foto Snapseed ini betul yang kedua ada Lightroom ya Lightroom tetapi saya sarankan coba yang Snapseed dulu sih Ini nanti teman-teman bisa download Lightroom Mobile. Jadi, ketika kita sudah mengoptimalkan berbagai fitur dan komposisi dalam mengambil gambar kita, kalau ingin meng-enhance, ingin mengedit di HP, bisa pakai dua ini, Snapseed maupun Lightroom. Walaupun kalau ingin lebih powerful ya di PC, tetapi ini cukup untuk yang di HP, karena biasanya sekarang kan konektivitas, orang ambil lewat HP, maunya langsung diunggah ke medsos, biar cepat langsung edit di HP saja. Oke, monggo, coba teman-teman bisa download dulu masuk ke Playstore, download Snapseed, monggo, coba. Oke, monggo, coba. Nah, buka-buka Chrome. Nah, istirahat dulu, makan minum dulu ya guys. Terserah Pak mau pakai lensa yang apa, yang jelas itu angle yang pengen di, yang di, yang ditekankan di situ angle sih Pak. Jadi angle-nya itu kan ekstrim dari bawah ya, mungkin lewat itu ya sambil kelekaran, kepala di bawah langsung lihat ke atas kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu, itu bukan, bukan, bukan. Karena itu di broad daylight, di cahaya siang, jadi dia enggak perlu pakai apa, pakai apa namanya, kecepatan rana yang lambat, enggak. Dia kan perlu kecepatan rana cepat, boleh pisah aja kalau siang-siang lagi itu enggak masalah. Ya. Nah, ini share screen ya. Nah, ini sudah saya terinstall kalau saya snapshot-nya ya, snapshot ya. Tapi kalau mau lihat di Google Play Store, aku mau pengen ngomong kita, ini ya, Play Store, masuk ke Play Store, ya kan. Terus kita searching snapshot, snapshot. Nah, ini pilihannya kalau di sini uninstall sama open. Saya kan sudah terinstall, nah jenengan belum install, pilihannya install, gitu kan. Nah, saya uninstall nanti hilang deh. Saya open aja, jangan sampai uninstall, karena ada banyak foto yang sudah saya edit di situ juga lumayan. Open, kalau saya jenengan sudah terinstall ya, tinggal open saja. Eh, kalau tak klik nangkannya, rahisa. Ya, nanti tampilannya seperti ini, sahabatku. Ya, kayak gini ya. Waduh, tapi nanti kalau saya buka open di sini, kelihatan foto-foto saya yang, yang anu, waduh. Sih, tak coba sih ya. Di pause nggak bisa ya itu ya. Di freeze bisa nggak? Saya paus tadi. Ya kan? Sih, sih, sih. Lu orang di pause gue. Wah? Tenangnya? Beneran. Sih, sih, sih. Saleri. Oh iya. Oh iya, sudah buka sekarang. Buka sini, jelas mbak, buka aja. Nggak apa-apa. Ini contoh beberapa foto yang, ini contoh beberapa foto yang pernah saya edit misalnya ya. Ini anak saya waktu di pantai. Ini di editnya pakai snapshot aja. Nah, ini contoh dulu ya. Nah, tapi nanti prakteknya nanti kita, 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 kita nganuin ya. Ini, nah ini, ini saya bikin center ya. Fokusnya di center ya. Karena bentuknya square kayak gitu saya fokuskan di center. Terus, ini juga karena square saya bikin kayak gini. Ada macam-macam waktu di pantai. Kok, kok ketutupan ya. Nah, ini saya edit ini tadinya nggak kayak gini. Nanti kita, file aslinya sihonora ya. Nggak tunjukkan ya. File aslinya ya nggak sedramatis ini. Ini ceritanya ya pengen pakai rule of third tadi, tapi kok matahari ini rado kurang nganu yurah masalah. Rule of third tadi, kepala istri saya bukan mataharinya misalnya kayak gitu. Atau, mana tadi ya? Contohnya, oh ini waktu kita main di mana waktu itu? Kita kemana waktu itu? Piknik bareng-bareng ke lu? Nanti ada di ke? Dieng, dieng. Ada Mbak Sava di sini fotonya. Contohnya yang udah saya edit juga. Nah, ini. Loh, kok ini? Nah, ini Mbak Sava. Waktu itu. Ini sebenarnya masih bisa di edit waktu itu. Itu kan, wagi ceritanya nang di, tapi anak kabel istri ke itu bisa juga di edit itu. Sebenarnya pakai snapshot, pakai hill. Nanti bisa hilang sebenarnya. Waktu itu nggak sempat ke edit ya. Ini malah modelnya ada di sini loh ini. Mbak Cantik Sava ini. Nah, iya ini. Betul waktu itu ya. Ini ada beberapa hal tertentu yang. Kamera HP mau. Eh enggak, waktu itu pakai kamera mirrorless. Tapi kualitasnya pakai HP pun enggak. Enggak masalah sih, Pak. Mana ya? Ini saya keburu-budur. Oh iya, saya ingin mau cerita. Satu hal yang tidak sempat terceritakan sama saya. Kalau kita foto landscape ya. Foto-foto landscape kayak gini. Ada aturan juga, aturannya untuk golden time, landscape. Ketika kita foto landscape, ketika kita foto landscape itu kan kita foto di luar ya, outdoor ya misalnya ya. Itu ada golden time. Jadi cahaya terbaik untuk cahaya matahari. Kapan itu golden time untuk cahaya matahari? Sebenarnya enggak, cuma landscape portrait pun bisa ya. Tapi kalau mau pakai sumber cahaya natural atau matahari. Itu adalah satu jam sebelum terbit matahari dan dua jam setelah terbit matahari. Atau satu jam setelah tenggela matahari dan dua jam sebelum tenggela matahari. Jadi misalnya terbit matahari jam setengah enam gitu ya. Atau syuruk itu jam berapa, Pak? Jam enam kurang sepempat misalnya ya. Istilahnya. Kok mati? Wah, HP ku ya. Oh, di setting mati. Apa? Wah, Pak Zondeku nangan. Wah, bayang. Jadi tadi ya, kita kembali lagi golden hour. Jadi misalnya setengah enam ya. Waktu terbaik itu antara setengah lima sampai jam setengah delapan pagi. Itu adalah waktu-waktu jadi setengah lima sampai setengah enam itu bagus untuk mengambil apa namanya, sunrise dan setengah enam sampai setengah delapan itu. Kalau moto landscape itu cahaya mataharinya masih soft. Intensitasnya enggak terlalu keras. Jadi cahaya yang jatuh ke objek itu enggak keras. Jadi enak itu, bagus itu cahayanya. Begitu juga sore hari. Jadi antara jam misalnya jam empat atau setengah lima sampai jam setengah tujuh itu waktu-waktu golden time terbaik. Kalau pemainnya lebih sempit lagi ya, misalnya dari jam lima sampai jam tujuh, dari jam lima sore sampai jam setengah tujuh sore, seperti itu ya. Itu waktu-waktu golden time untuk pemfotoan di luar, outdoor, baik landscape maupun misalnya, apa, apa mau, portrait misalnya. Ya, kita nanti praktek ya, Pak ya. Ini saya, karena waktunya masih panjang, saya mau pamer-pamer dulu. Nah, ini waktu di Borobudur ya. Ini saya ngambilnya di subuh waktu itu, masih. Gak apalah, gini walah. Nah, karena bayar, Pak, lewat restoran Manuhara waktu itu. Oke, jadi sepi, gak ada orang. Gak ada orang, terus kita bisa ngefoto sandras. Ya, karena waktu itu nganterin teman sih. Ini orang ya, larang ya. Ini teman hidup, bukan? Satu lagi. Ya. Nah, ini sudah di-edit, tapi Pak, ini pakai synapseed. Oh, ini beda lagi. Oh, ya, bisa di-edit ya. Aku malah di-edit ya. Wah, belum pengalaman. Nah, ini contohnya foto aslinya. Ini juga di-edit, tapi ini belum di-edit kasar ya. Belum di-edit hard edit ya. Ketika di-edit, lebih dramatis. Misalnya kita... 30 kg yang lalu, katanya. Ini sudah di-edit-edit kalau kayak gini. Aslinya ya enggak gitu. Misalnya ini. Ini waktu kami di Bangka. Di Bangka, Danau Bekas Tambang. Emang warnanya kayak gini, tapi memang. Ini enggak tak edit, terus buru ini diapaknya. Enggak. Ini warnanya memang menakjubkan kayak gini. Ya, sudah di-edit juga. Tetapi ya, edit itu kan, ya, pakai program Snapseed ini. Wajahnya sudah dari senonya kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita praktik aja ya. Kita mana tadi ya. Open Snapseed tadi ya. Misalnya, eh, nanti tahu Snapseed-ku. Open ya. Saya sudah open. Misalnya saya open foto ini. Nah, saya open foto ini ya. Open. Plus terus jendangan cari di folder jendangan masing-masing. Ini contohnya saya aja ya. Ketika open. Wah, nganggup ya ya caranya ya. Ini ini. Anggup kursor kayak gitu. Para pemirsa bisa melihat kursor ini enggak sih? Kelihatan, kursor kelihatan. Kelihatan ya. Sek, nganggup kivu ya anggil ya. Aku nenggup kini boleh. Oke, contoh. Contoh ya. Ini saya ngambil foto ini waktu itu kami di Museum Kereta Api. Ambarawa, betul Pak, Ambarawa. Kan di belakang itu ada bangunan-bangunan lawasnya. Kita foto-foto di situ. Ya, pakai kamera HP biasa ini waktu itu foto. Hasilnya seperti itu. Tapi, kita ingin edit ya. Misalnya, ketika buka tadi di Snapseed, maka dia akan muncul di bawah itu pilihan menu-menu. Pilihan langsung. Portrait. Kita klik coba portrait. Kalau jadi portrait kayak apa? Nah, portrait mau ternyata ada fitnet-nya. Terus mungkin lebih tajam. Kalau smooth kayak apa? Kita klik smooth di sini ya. Smooth coba kayak apa? Smooth berarti lebih mulus ya. Kalau pop seperti apa? Kita klik pop. Pop. Lebih nge-pop ya. Accentuate. Dari aksentuasi. Kita lihat seperti apa accentuate. Ini shortcut ya. Accentuate ternyata keluarnya, saturasinya lebih tinggi misalnya. Kalau faded glow, kita coba faded glow seperti apa? Ini coba-coba aja dulu masing-masing ya. Oh, faded glow ternyata faded. Jadi, faded gitu ya. Teng, 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 teng. Jadi, glowing tapi faded gitu ya. Kayak wash up gitu. Morning. Kita coba morning kayak apa? Morning itu kan. Apa Mbak Shafa artinya? Oh, good morning, selamat pagi. Kalau yang Ani itu selalu bilang gitu. Gigi kuning, enggak sikat gigi. Eh, lihatlah. Mbak Ani kayaknya. Morning kelihatan kuning gitu ya. Wah, terlalu bright. Bright gimana kalau bright. Wah, bright terlalu vignette-nya ternyata vignette putih. Enggak senang saya. Terus banyak berbagai yang silhouette ada, yang fine art ada, structure ada. Nah, saya biasanya enggak pakai yang kayak gini-gini. Pakai current aja dulu, pakai yang asli. Pakai yang asli. Aslinya kayak gini. Saya enggak mau pakai shortcut yang kayak gini, saya pengen berkreasi sendiri. Oke. Oke. Ini gitu. Oh, langsung tak klik gitu. Iya. Biar kami, biar bapak ingin, apa? Ngesernya kelihatan dari kami. Nah, nanti yang para zoomernya enggak bisa lihat ini. Oh, bisa. Hah? Lebih itu. Oh, bisa ya? Kita ada looks, tools, dan export. Export itu nanti kalau sudah selesai, sudah di-save, baru di-export. Tapi kita klik tools dulu ya, guys. Di tengah itu ada tools. Di sini ada banyak pilihan. Alat, bahasa Indonesia ini alat. Aduh. Oke, kita tune image saja ya, biar kita udah adik sendiri di tune image. Misalnya kayak gini, tune image. Ini ada gambar, apa namanya, kanan-kiri settingan sama magic wand atau tongkat-tongkat magic. Kalau pakai magic wand kayak apa? Auto-adjusted, jadi di auto-adjusted saya nggak suka, tapi nggak suka. Kalau auto-adjusted, aku mau nggak nge-dwi-way. Jadi kita, tapi ini rakyatok kursorin, Mbak. Nggak enak ngwikir. Kita klik di sini aja ya. Ini untuk kita adjust sendiri. Nah, kita lihat. Brightness. Kita atur kecerahannya. Ini kurang cerah atau kurang gelap. Geser aja pakai dirijin jenengan, ditunjuk di layar, geser kanan-kiri. Oke. Brightness. Kanan-kiri, 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 kanan-kiri. Oke, kalau kiri gelap, kanan terang. Saya pengen brightness-nya segini. Segini, aslinya kan nol ya. Aslinya nol. Saya pengen agak gelapan, segini. Atau saya pengen agak terangan, segini. Munggu, selera. Tetapi ya, brightness-nya sudah cukup kayak ini ya. Oke, saya brightness-nya taruh di situ saja. Contoh ya. Kontras, saya pengen kontrasnya lebih tinggi ke kanan. Wah, kontrasnya kayak gini. Tapi terlalu tajam juga enggak enak dilihat kontrasnya. Kalau kontrasnya terlalu kiri, berkurang, jadinya kurang bagus juga. Karena dia jadi jelek juga ya. Saya mau kontrasnya saya naikin, tapi enggak terlalu pol-pol juga. Saya naikin misalnya segini. Kontrasnya saya naikin segini dulu. Kok betul ya naikin komputer karena ini ya. Kontrasnya saya taruh segini. Enggak terlalu tajam juga ya, kalau mirroring nanti ya. Enggak kelihatan tajam ya. Saturasi, apakah pengen meningkatkan saturasi warnanya? Wah, kalau ke kiri semakin hilang saturasi ya. Semakin wash, semakin black and white. Kalau saya geser ke kanan, saturasinya semakin tinggi. Tapi kalau pol juga enggak enak ya. Kita cari warna yang biar bisa menunjukkan warna yang bagus. Misalnya, nah ini warna-warnanya bisa keluar di sini. Ijunya rumput bisa keluar, sarungnya istri saya juga bisa keluar, warna kayunya juga keluar. Gini saja misalnya. Misalnya, ambiance. Ambiance ini bahasa Indonesia ini apa ya? Mau kiri, mau kanan. Saya enggak terlalu suka kalau terlalu kanan juga. Terima kasih. Highlight. Nah, emangnya rambut aja yang bisa di-highlight. Kalau di-naikin, tambah highlight-nya tambah Nganu. Kalau dikurangin, highlight-nya berkurang. Saya kurangi highlight-nya ajalah, biar enggak terlalu silau. Misalnya ya, highlight-nya saya kurangi. Terus shadow, bayangan. Kalau di sini, bayangannya semakin menghilang. Kalau di sini, bayangannya semakin kelihatan ya. Bagaimana? Bagaimana? Kalau pengen produk kontras ya, saya tambahin shadow-nya biar tambah kelihatan. Matus, si Pak Olio kenapa? Warm. Ini menunjukkan kehangatan gambar. Apakah dingin? Kalau kiri semakin dingin, kalau kanan semakin penas ya. Tunggu, selera. Dingin lebih ke arah biru-biru gitu ya. Kalau pengen settingannya di sini sudah selesai, klik chain rank. Nah, ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Kalau pengen lihat sebelum dan sesudah, jendangan tunjuk gambarnya, terus geser kanan. Itu sebelum. Kalau dilepas, sesudah. Itu nanti disetuaikan otomatis sama program, tapi saya sukanya lebih manual sesuai selera. Nah, tapi kan saya enggak puas nih, kayak gini aja. Sudah saya pakai tadi adjust tools, tone image. Saya pengen menu detail. Di tools, klik tools, detail. Karena di sini banyak detail yang bisa di-enhance ya. Saya klik detail. Detail ini ketika di-klik ada struktur sama struktur dan ketajaman. Ya, struktur kita pengen meningkatkan struktur misalnya. Kalau kita kekanankan strukturnya, struktur kayunya kelihatan ya. Lebih tajam atau gimana. Terserah. Dengan seleranya gimana. Kalau ke kiri ya lebih soft, tapi kok kayaknya kurang sip ya. Sayang sekali kita banyak struktur kayu, kita naikkan aja strukturnya. Sharpening, tajam. Kalau di kanan kan jadi tajam, garis-garis lebih tegas, lebih tajam. Tapi kalau ke kiri, garis-garis jadi soft kayak gini ya. Ya saya karena ini banyak garis-garis, tegas mending ketajamannya di-edit saja ya. Kok struktur lagi? Oh, ladah lah. Sharpening ya ketajaman. Saya pengen edit tajaman. Kalau ke kanan semakin tajam. Iya, kalau keremput-keremput. Nanti jangan khawatir wajah bisa kita edit secara sendiri ya. Gini ya, sharpening. Misalnya, ya sudah saya segini saja sharpening. Oke, centang. Sini ya. Sini sahabatku guys. Di sini ya. Kalau sudah rampung kita centang ya guys. Belum, wah banyak. Masih bisa diutek-utek ini Pak. Banyak. Ketik lagi tools misalnya. Ya terserah dengan curve. Curve ini untuk white balance ya. Kita kalau mau ngurang-ngurang ini bagi yang sudah advance mengenai histogram dan curve apa namanya cahaya. Saya enggak usah dululah. Ini nanti aja. Curve enggak usah. White balance juga. Jangan mau ngurang. Mau mengatur tint maupun temperaturnya. Tadi sudah juga sih tintnya. Misalnya coba ya. Nah, ini lebih ke warna-warna white balance kayak gini. Saya enggak usah ajalah. Terus temperatur juga tadi. Mau lebih warm atau lebih dingin. Saya pikir enggak usah. Ya bisa diedit lah kalau temperatur. Monggo. Sedikit lebih dingin sedikit. Terlalu dingin. Atau mau yang lebih hangat. Sudah, gini aja centang. Sudah. Terus misalnya tambah tools. Crop. Nah, fungsi crop ini untuk nge-crop. Monggo. Ya, banyak ya. Di sini free kalau yang paling pojok kiri bawah. Free ini bebas dengan mau nge-crop kayak gimana. Ini original ukuran foto. Mau square. Misalnya mau untuk Instagram bentuknya square. Jadi crop square. Atau 3 banding 2. Terserah. Kalau saya ini mau di-crop gak ya. Kita crop dikit aja deh. Original. Original kita pengen, kita pengen untuk menerapkan rule of third tadi ya, biar kepala istri saya ini ada di, misalnya ada di pojokan sini. Nah, saya crop segini misalnya. Crop. Nah, nge-crop. Tools lagi. Kalau rotate ini untuk baik lagi cermin, ataupun muter-muter. Nah, misalnya kayak gini. Tapi sekasian kalau kayak gini pusing anak istri saya. Oke. Oke, rotate. Terus lagi perspektif. Nah, perspektif ini bisa di jembenge. Oke. Tilt. Tilt itu artinya dimiringkan. Misalnya kayak gini. Pakai tilt. Ini ke atasin, jadi kayak gini. Nah, dia otomatis nanti secara program. Dikebawahin, jadi kayak gini. Tapi ini jadi distorsi ya. Distorsi bentuk dan ruang. Gak seneng. Atau rotate. Ya, rotate. Ya, mau diputer-puter gitu. Atau mau scale. Mau diperbesar scale-nya, lebarnya atau panjangnya. Bangko. Atau mau free. Ini free bisa jembenge ke arah manapun. Atau mau smart, white, black. Tapi saya enggak suka karena jadi distorsi. Saya balikin aja. Itu cuma nunjukin aja. Fungsi-fungsi. Expand. Ini expand. Ini juga secara program. Nanti dia, misalnya kalau saya expand ke kanan, kayunya tambah banyak. Tapi rodo aneh, enggak nyambung itu kayunya sebelah kanan. Expand ke kiri, nanti tamannya. Ke kiri tamannya, relnya tambah banyak juga. Tapi aneh, enggak pas itu. Mungkin kalau untuk sesuatu yang homogen, kayak pasir, kayak laut, kayak apa, mungkin lebih cocok ya. Enggak usahlah pakai expand-expand ini. Pakaian situ. Selective. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Mas Rahmat. Rupanya pengen di-edit, bisa pakai selective. Klik selective. Oke. Selective ya. Ini ada tanda plus. Dengan misalnya pengen mukanya di-edit ya. Pengen muka istri saya ini di-edit. Di-edit ini bukan di-edit jadi bentuk mukanya, jadi kayak artis siapa gitu, bukan ya. Cuma di-edit tingkat kecerahan, struktur, dan lain sebagainya. Ini di-klik, ditunjuk di sini, di mukanya ditunjuk, pakai jari-jari dengan. Pluk. Nanti muncul kayak gini. B, begini ya. Apa itu brightness? Kecerahan. Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa ditaruh di mana-mana. Misalnya ini titik yang B tadi, saya mau taruh di muka anak saya. Taruh sini. Tak geser, taruh muka anak saya yang ini, sini. Atau taruh, buka istri saya, istri saya saja. Ini ya, brightness. Nah, ini radiusnya. Kelihatan enggak ini kamera? Kelihatan ya? Aku menangkini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini? Oh, kelihatan. Oke, kelihatan. Ini ya, kayak gini ya. Jadi, karena kepala yang mau di-edit, ya sudah saya kecilin saja. Oh, kepala istri saya kecil. Ya, yang mau di-edit. Sudah. Tapi kalau pengen-pengen detail, pengen nge-zoom, diketik dua kali. Tuk-tuk gitu nanti bisa nge-zoom. Nah, karena saya pengen, 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 biar lebih jelas ngeditnya di sini. Misalnya, pindah agak naik dikit. Nah, terus B, brightness ya. Brightness ini, ya, kalau yang bahasa Indonesia, mau dikananin, mau dikiriin. Nah, karena ukiri jadi gelap pula. Tapi kalau dikananin, tambah cerah. Ya tahu? Enggak perlu pakai pons ataupun garnier. Cukup dikituin. Brightness-nya. Misalnya saya tambah brightness-nya jadi 29, 36, 37, 38. Nah, apakah cuma brightness yang bisa di-edit selektif ini? Enggak. Jika masih dalam posisi kayak gini, jarinya dinaikin ke atas-bawah. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Enggak cuma brightness. Ada kontras, ada saturasi, dan ada struktur. Ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Saya enggak tahu. Coba Mas Ramadhan apa, Mas? Struktur, saturasi sama kontras ya. Kecerahan. Ya, brightness tadi sudah diubah. Kita ubah ke kontras misalnya. Saya ingin kontrasnya bertambah atau berkurang. Kalau berkurang jadi kayak gini, jelek juga. Jadi yang sedang-sedang saja kontrasnya. Misalnya ya tambah, tambah sedikit saja. Tambah sedikit saja. Enam misalnya. Lalu saturasinya. Wah ini terlalu saturasi warnanya. Kalau dikiriin jadi pucat, jadi hitam putih. Malah horror. Atau ibu-ibu pakai jilbab di stasiun, mukanya pucat kayak gini. Ke kanan saja. Saturasi ditambah. Wah, jadi warnanya semakin sawo matang, sawo bosok. Ya sudah lah. Tengah-tengah saja saturasinya. Dua saja. Lalu, structure. Pengen jenengan ketok mulus atau pengen kelihatan keriput-keriputnya? Tadi Mas Ramad bilang gitu. Kalau pengen kelihatan keriputnya, ya strukturnya ditambah. Lebih kelihatan. Tapi kalau pengen lebih mulus, ya strukturnya dikurangi. Misalnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah, kasarannya. Atau malah sebaliknya ya. Saya kok lali ya. Ya pokoknya di-edit lah. Bisa mukanya di-edit. Sudah, kalau sudah centang bawah ini di centang. Ini ya, centang. Sudah. Nah, kan mukanya jadi lebih cerah. Kalau di-zoom out, tap dua kali. Tap, zoom out. Nah, kan. Dia kelihatan lebih cerah dari sebelumnya. Ini foto aslinya. Ini yang setelah edit beberapa sentuhan. Bentar, masih pakai selektif. Kita mau nambah di mana misalnya. Boleh. Tidak cuma harus muka, tetapi bisa di berbagai objek. Oke. Menu lainnya, brush. Atau sikat gitu ya. Kuas. Bisa dodge and burn. Bisa digosong ke. Bisa exposure. Tadi ya pencahayaan. Bisa ditambah. Dodge and burn ini untuk gosong ke. Exposure ini untuk naik dan turun pencahayaan. Temperatur tadi ya ke arah gelap, ke arah dingin, atau ke arah panas, saturasi. Contohnya ya, kita pilih dodge and burn. Kita tentukan jenis kuasnya dulu. Kuas atau dodge and burn. Terus dodge and burn-nya mau level 5, eraser menghapus, minus, atau mau dinaikkan. Contohnya saya misalnya, saya pengen pakai 10 dodge and burn. Saya pengen kayu di belakang anak saya itu lebih gelap, lebih hitam. Ntar, kita zoom. Terus pakai dodge and burn. Oh, ini malah lebih cerah ya. Jadi lebih cerah. Kalau pengen lebih gelap, di minus ya. Ini saya gosok-gosok kayak gini, jadi terang. Tangannya digosok-gosok. Coba ya. Lo kan jadi. Tetapi kalau pengen saya gosokkan, berarti di minuskan. Atau misalnya pengen aslinya lagi, di eraser, dihapus. Ya sudah, saya hapus langsung gosok-gosok, balik lagi kayak semula. Eraser atau penghapus. Tapi kalau pengen gosok, tergantung levelnya minus 5 atau minus 10. Saya gosok-gosok, tadi reng. Eraser atau di undo. Kalau untuk di sini ya, ini kan jadi hitam tuh belakang tuh. Saya erase aja lah. Pakai ini eraser. Balik lagi. Oh, lah. Iki loh, iki loh, iki loh. Iki loh, eraser dodge and burn. Kan bisa dinaik turunkan ini, value-nya. Minus 5, minus 10. Eraser 5, 10. Untuk yang menu ini ya, pakai itu. Nah, ini pakai menu dodge and burn. Ada lagi menu exposure, jadi pencahayaan. Jenengan pengen cahaya di pojok kiri atas tempat saya ini, cahayanya berkurang, exposure-nya. Saya pakai minus saja. Gosok-gosok, ya, karena kuasnya itu dari kita. Pakai exposure-nya saya turunkan minus 7,5, biar enggak terlalu silau di pojok kiri atas misalnya ya. Di sini, di sini mau saya turunkan exposure cahaya. Exposure itu pencahayaan ya. Kalau pengen mengurangi cahaya, berarti diminiskan. Saya gosok-gosok ya. Digosok jadi apa? Perok-perok-perok. Nih, saya gosok-gosok, nah kan berkurang tuh pencahayaan di belakangnya itu. Ya enggak? Ya, pora. Nah, kan jadinya pohon, pohon apa itu? Pohon kelapanya lebih kelihatan. Tapi karena saya yang gosoknya ke atasan, jadi gentengnya juga ikut kegosok. Tapi nanti enggak apa-apa, bisa di-erase juga, eraser. Kan kayak gini jadi lebih kelihatan. Ini bermanfaat ternyata ya guys. Terus, eraser tadi ya, yang ini terlalu gosong, pojok kiri atas ini kan tadi diturunkan exposure-nya. Mau saya balikin lagi pakai eraser. Gosok-gosok-gosok, balik lagi. Gitu. Dia menunjukkan bagian mana yang sudah di-edit. Mata tuh? Iya. Di-edit pakai ini. Oke, sudah jauh lebih bagus karena kelihatan exposure-nya gunung sama pohonnya jadi kelihatan. Nah, coba mau pakai temperatur maupun saturasi. Boleh, saturasi misalnya. Saya pengen, apa ya, bangkunya ini warnanya lebih tinggi saturasinya. Ya sudah, saya gosok-gosok pakai saturasi. Ini saya pilih saturasi, saya pilih angka 10, kita gosok-gosok. Wah, warnanya jadi semakin ngejreng guys. Saya pengen misalnya rumputnya ini, rumputnya ini lebih hijau. Saya gosok-gosok pakai saturasi guys, tambah hijau guys. Ini warna, ininya juga tambah hijau guys. Oh, gitu. Jadi lebih saturasi. Gitu ya. Oke guys. Oke, ini contoh dari menu, aduh apa tadi, brush ya, brush tadi ya. Yang bisa diedit, bisa dodge and burn itu jadi hitam. Kalau exposure pencahayaan, kalau temperature itu nada, temperature apakah hangat atau dingin, saturasi pewarnaan. Warnanya mau dinaikkan atau diturunkan saturasinya. Tuh, kok balik meneh. Wih, pura kesepan mau. Belum dicentang guys. Ya, saya coba ulangi ya, saturasi. Saya naikkan saturasi di sini. Biar lebih dramatik gitu loh guys. Terus saturasi di sini, hijau-hijau ini, biar lebih dramatik guys. terus apa tadi? Terus apa tadi? Exposure ya. Tadi pengen nurunin exposure di sini. Exposure di sini. Ya, udah. Nah, kan. Jadi lebih bagus. Kita lihat sebelum dan sesudah. Ini file asli kayak gini. Asli dari smartphone kayak gini, setelah diedit beberapa sentuhan. Seperti ini ya. Strukturnya, warnanya, saturasi, mukanya juga cerahnya beda. Tools lagi. Healing. Apa itu healing? Gambarnya tensoplast. Tensoplast ini misalnya kita tadi, contohnya gampangannya, misalnya tadi ya di langit kok ada kabel melintang, pengen ngelangi kabelnya, pakai healing itu bisa. Kalau di sini contohnya Piyo, saya contohkan aja di di lantainya. Contohnya Piyo, tapi ya. Gini. Nah, saya gini-giniin. Jadi dia di kayak dosen burun tadi, gitu-gitu. Tapi ini contoh, cocoknya kalau bukannya kayak gini ya. Pada situasi misalnya tadi di langit, di pantai, atau di mana, kita pengen menghilangkan suatu objek pakai healing ini bisa. Jadi pakai healing ini, di situ apa tulisannya? Penyembuhan atau gimana? Healing. Jadi dia menghilangkan objeknya itu dengan mengamuflasnya dengan objek di sekitarnya. Jadi ya harus pintar-pintar pakai healingnya juga itu. Karena nanti kalau enggak, malah kelihatan jadi aneh itu ya. Ah, di strip ke itu. Oke. Enggak jadilah saya pakai healing, cuma menunjukkan healing saja. HDR skip ini juga ada macam-macam ya. Nature, people, tapi ini terlalu dramatis. Saya enggak suka pakai HDR ini. Kesannya terlalu semua yang strong. Fine. Ya selera sih. pengen kayak apa, tapi saya jarang pakai HDR ini. Ini bisa macam-macam juga pilihannya. Saya enggak pakai. Untuk foto yang ini saya enggak pakai. itu andu-andu redu, Bu. Kalau enggak jadi diandu. Glamour glow. Glamour glow ini lebih glowing gitu ya. Lebih glowing ini ada pilihan-pilihan, pilihan-pilihan yang di angka 1, 2, 3, 4, 5 ini ada pilihan-pilihannya, dan bisa kita edit di sini juga. Di sini. Mau glow-nya seberapa, saturasinya seberapa, warm-nya seberapa. Jidangkan memilih yang menu 1, glow, 2, menu 3, menu 4, menu 5. Bisa di-edit di sini semua. Saturasinya dan lain sebagainya. Glowing in the dark. Tetapi ini ya lumayan sih, agak lucu juga. Ini lebih kelihatan soft glow gitu ya. Tetapi itu sebagai contoh saja. Saya yang enggak mau pakai sekarang. Kalau jendangan mau pakai, mau dibikin glowing-glowing. Misalnya, oke, enggak pakai. Dan lagi terus tonal contrast. Ini kita pengen mengedit kontrasnya. Nah, ada high tone, mid tone, low tone. Nah, apa itu? Ya, kita coba saja. High tone 30, dinaikkan. Kontrasnya. Oh, kontrasnya naik ya. Kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal itu berubah. Saya mau pakai high tone-nya 54. Mid tone-nya. Ini kelihatan tuh, tone-nya di lantai-nya tuh berubah tuh. Aku mau pakai tone-nya agak kuat, 65. Soft low tone-nya mau diubah juga. Protect shadow. Protect shadow. Protect shadow. Terus lagi ada drama. Wah, drama ini macam-macam juga menunya dan bisa di-edit baik filter strength-nya maupun saturasinya. Tapi drama satu, drama kumbara, drama bright satu, bright dua, dark satu, dark dua. sudah banyak dan bisa di-edit. Bagi kalian yang suka bikin drama, habis itu klarifikasi di Instagram atau Twitter, mau pakai ini bisa. enggak usah lah, saya enggak suka pakai drama-drama. Buku miring ini pilihan, pilihan. Pilihannya, drama satu, drama dua, dark satu, dark dua. Kalau yang gambar kanan-kiri ini untuk ngatur filter strength-nya, ngatur apanya, gitu ya. Jadi, jendela tentukan dulu pilihannya, terus diatur lagi strength-nya, saturasinya, kayak gitu. Tapi saya enggak mau pakai ini, cuma nunjukin aja. Kalau mau pakai, monggo. Kalau kartu itu kepilihan. Vintage, ada pilihan vintage di sini. Vintage itu kan artinya jadul-jadul gitu ya Pak Bu. Vintage. Nah, kita pengen pakai model jadul-jadul gitu ya. Wah, lumayan juga ya vintage yang ini. Ya. Monggo. Mau dipikin vintage. Vintage. Di corot itu jadi kayak ngeblur ya ya. Mata? Vignette. Vignette, blur. Vignette dan blur. Vignette. 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 Monggo. Nanti blur sendiri ada juga di situ. Kita close dulu. Ya, vintage itu pilihan tadi lebih ke nuansa jadul-jadul gitu Bu. Granny film. Nah, ini kalau malah ingin dibikin granny atau kasar gitu ya. Ada juga pilihannya. Monggo. Ah, film berbintik, granny film. Nah, saya enggak mau pakai. Toast lagi. Retro looks. Ini juga retro. Wah, kelihatan retro kayak zaman bahula gitu ya. pada masa-masa-masa penjajahan. Itu bisa di edit, bisa dipilih kartunya. Di sini di edit lagi style-nya. Ada style, strength, scratches, goresan-goresannya. Misalnya scratch-nya mau dinaikin. Lebih banyak jenengnya. Ini apa mana? Banyak sekali kombinasinya jeneng. Kalau suka bermain-main dengan vintage ini. Enggak usah ya. Grunge. Wah, ini kayak nirvana aja. Grunge. Pilihannya juga banyak. Wah, wislah. Kayak banget. Kayak banget. Terus ini black and white, noir. Banyak banget lah. Kayak gini-gini ya. Tapi portrait. Nah, ini satu hal yang lucu kalau portrait ini. Kalau portrait, menu portrait. Ini ya, saya back ya. Tools, portrait. Ini bisa ngedit wajah. Kalau dia mengidentifikasi muka atau kepala misalnya. Face spotlight. Jadi nanti wajahnya lebih spotlight. Face spotlight kekuatannya seperti apa. Kayak gitu ya. Smooth, smooth, ice, ice combo. Terus ini. Mau dibikin apa? Mukanya mau dibikin pucat, mau dibikin gelap, atau mau dibikin gimana? Portrait. Nah, ini bisa diatur. Ini pilihannya. Spotlight di wajahnya diatur. Skin smoothing. Tadi ya, biar apa? Wajahnya lebih smooth, lebih mulus bisa diatur. Eye clarity juga bisa diatur. Misalnya ini eye clarity. Ditambah. Matanya lebih cemerlang. Skin smoothing. Dan syarat wajah ditemukan. Skin smoothing dia nanti warnanya lebih smoot. Apa namanya? Kulit wajahnya. Face spotlight. Misalnya dinaikkan. Spotlight di matanya. Eh, di wajahnya. Oke. Ya kan wajahnya lebih cerah. Oke, misalnya saya mau bikin itu. Nah. Terus lagi, apa? Head push. Ini head push, ini yaudah aneh ini bisa, kepalanya bisa di kanan-kirikan. Pupil size, smile. Smile-nya bisa di. Istri saya, lihat, lihat ya. Ini jadi lebar. Iya, aneh toh. Ngek, 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 ngek. Pupil size, ini matanya jadi gede nanti. Aneh juga kalau jadi gede. Oke, ini dikecilin. Ini dikecilin. Oke. Oke. Oke, ini kamera ya. Kita ngomongin kamera ya. Ini udah masuk nih. Ini udah masuk ya. Kita jawab ya Mbak Ana. Jadi, kan pada umumnya kalau pada kamera maupun pada handphone yang high-end gitu ya, itu bisa dihitung mode kameranya. P, S, A, M pada Nikon misalnya. P itu program, S itu shutter speed, A aperture, M manual, terus ada auto. Nah, namanya auto pada mode, auto itu, ini pada mode ya, bukan auto focus ya. Pada auto mode, yang jenengkan itu sudah, apa istilahnya, naik pesawat ini? Pilotnya apa jenengnya? Autopilot. Ya sudah. Itulah fenomena yang banyak terjadi di kantor atau di orang-orang. Oh, ini nganggup di SLR, tapi nganggup di auto. Ya, pada wajah. Saat jenengkan, jenengkan tidak banyak. Ya tadi, teman bihan degannya itu, jenengkan itu pas lah, dipilih kayaknya sama, sama kameranya auto. Tapi kalau, jadi enggak bisa ngatur, enggak bisa ngatur. Mau aperture, mau, apa, aperture itu diafragma, mau kecepatan rana, mau shutter speed, ya bisa diatur sendiri. Tapi kalau yang jenengkan, milih mode P, itu mirip kayak auto, tapi flashnya enggak bisa muncul. Ya kurang lebih mirip lah, P, mode program. Kalau mode PS, S shutter, ketika kita milih mode shutter, shutter speed, itu kita bisa mengedit shutter speed, mengedit kecepatan rana. Tetapi untuk diafragma, sama untuk ISO, dipilihkan sama program kamera. PS, A, aperture. Pakai program aperture, kita milih diafragma. Bukan diafragma. Tetapi untuk shutter speed, sama ISO, dipilihkan oleh kamera. Misalnya, gampang aneh. Kalau aperture yang kita pilih, itu berguna jika kita misalnya, mau milih foto, misalnya tadi ya, botol jajar-jajar, dengan depth of field yang sempit, atau mau pakai aperture yang sempit, atau aperture yang anggap besar, misalnya F16 itu, untuk moto pemandangan sawah. Beda, kan kita milih aperture yang berbeda. P, S, A, aperture. M, manual. Nah, kalau di mode manual, ini jenengkan totally, jenengkan kita sendiri yang kontrol semua-semua variable tersebut. Jadi, semuanya kita kontrol. Mau aperture-nya kita kontrol, pilih angka berapa, shutter speed, kecepatan ranahnya kita kontrol, terus, ISO-nya pun kita kontrol. kalau untuk fotografer profesional, biasanya, untuk, apa, jenis foto tertentu, mereka pengennya pakai manual, karena kebebasan ada di tangan mereka sendiri. kalau disebut kelebihan dan kekurangan, ya kelebihannya pakai mode auto, ya sudah, kelebihannya kita tidak usah mikir. Itu kelebihannya. Nanti dipilih sama kamera. Tapi kalau kekurangannya, ya itu kita kurang bisa berkreasi dan kurang bisa memanipulasi variable-variable aperture tersebut. Eh, variable exposure tersebut. gitu, oke. Terima kasih. Ini kalau yang termasuk tadi, alas bantu kita membuat hasil foto itu direkayasa untuk lebih bagus lagi, gitu ya, Mas ya. Tapi kalau untuk yang prinsipnya dalam mengambilan foto, tadi kita sudah belajar mengenai aspek-aspek apa saja yang penting untuk kita ketahui dalam fotografi. tapi Mas Fatur kalau kita menggunakan HP itu kan sebenarnya juga ada settingan untuk manual ya jadi misalnya kita buka oh gitu biasanya aperturnya enggak ada di tempat saya misalnya di sini dari HP itu kemudian kita ambil settingan ada sih disitu pilihan manual tapi jangan coba adakah semuanya atau cuman ini exposure WB AFDF cuman white balance speed ada enggak white balance itu coba klik nanti milih model tungstin model apa model nah itu loh sebaiknya disetting di kamera sih lebih bagi tapi untuk tips-tipsnya kita ketika memutuskan untuk moto dari HP kita kita pakai yang autonya gitu ya maksudnya yang langsung kita ambil itu secara prinsip secara sederhana apa yang kita perhatikan perhatikan Mas Fatur kalau kita akan ambil shoot yang harus kita perhatikan sebagai orang yang fotografer awam gitu yang penting kita jadikan jadikan dasar untuk membuat gambar yang nantinya bisa kita edit dengan bagus itu apa saja Mas Fatur ya yang jelas kita tentukan objeknya ya objek yang ingin kita fokuskan di mana terus kadang HP juga itu fokusnya auto fokusnya kadang melengseh ataupun kita harus benar-benar meyakinkan fokusnya terus tadi ya komposisi penting juga yang ketiga tangan juga harus kokoh ya jangan suka goyang-goyang karena tidak semua kamera itu punya optical image stabilizer kalau HP yang high-end tuh biasanya ada OIS optical image stabilizer yang kedua electronic image stabilizer kalau udah ada OIS EIS itu steady lah jadi gambar itu gak gampang blur gitu ya terus kalau untuk ambil video juga dia gak perlu gimbal karena dia udah udah stabil gitu ya untuk lari itu kelihatan stabil itu kelihatan bedanya terus apalagi ya selera sih kita ya apa ya tadi ya tadi pencahayaan saya mau nunjukin contoh di tempat saya kamera manual misalnya ya kamera mode kalau di tempat saya ini ada mode gini ya ada mode panorama timer audio manual nah ini kan yang manual ya yang manual misalnya setiap HP beda-beda sih coba saya klik manual di HP saya di manualnya yang bisa di edit cuma white balance tadi ya mau apa mau daylight mau fluorescent mau induction cloudy atau auto fokus fokus ini bisa auto bisa saya edit ternyata disini bisa saya bisa saya atur fokusnya di mana exposure time ternyata bisa di edit di tempat saya mas exposure time satu per nah ini mau lama bahkan mau 32 detik bisa jadi cek krek itu nya lama bisa diatur jadi bisa nangkap yang lambat maupun yang cepat ISO nya juga disini dari 100 sampai 3200 tetapi yang tidak bisa diatur disini diafragma biasanya itu sudah fix ya maksudnya dari kamera itu biasanya ada misalnya disini kameranya Xiaomi ini f nya f berapa kan spesifikasi ada ya sering kita baca kalau di spek ya kameranya berapa megapiksel f berapa nah itulah kalau semakin rendah diafragma nya angkanya semakin kecil f 1,4 misalnya atau 1,2 itu semakin bagus biasanya karena kemampuan untuk menangkap cahaya nya lebih bagus aplikasi kamera yang termasuk bagus itu google kamera ya tetapi itu enggak semua semua hp juga bisa support kadang jadi kadang yang dulu saya nginstall google kamera tapi isi onora wah masih ada ini tapi jarang saya pakai juga google kamera misalnya ada slow motion pilihan portrait setting manualnya mana ya saya jarang pakai sih psg mode setting ini ini gridnya tadi ya apa golden ratio atau mau pakai grid yang mana 3x3 panorama ya itu selera sih mas masalah masalah aplikasinya itu beda lagi sih kalau Lightroom itu lebih advance dari Snapseed menurut saya edit di sini langsung bisa tapi ya kalau sebenarnya mau Snapseed mau Lightroom kalau kita jago hasilnya bisa bagus banget ini saya juga baru belajar juga sih kadang saya juga loh ternyata kalau kita lihat ya misalnya belajar Snapseed atau Lightroom di Youtube contohnya loh ternyata bisa foto kayak gini jadi kayak gini ternyata cuma pakai itu aja juga sudah cukup gitu loh untuk apalagi untuk awam tapi memang harus kita ngerti tweak-tweaknya apa tips-tipsnya dan gimana-gimana ya memang kita harus banyak belajar sih baik praktek maupun belajar mandiri ya belajar di Youtube itu banyak banget untuk masalah fotografi kayak gini gak perlu kartu prakerja apa-apa ini hai 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 tersimpan Mbak foto aslinya foto aslinya aman Bapak tapi memang kadang eh kadang gini Pak kalau jenengan senang sama suatu foto kadang kita minta Oh kue mau fotonya nanggunmu yos kirim ke lewat WA foto dikirim kita dari teman kita lewat wap ingin kita edit tetapi kalau foto dikirim lewat wap itu kompresannya jelek jadinya kalau mau di edit Pak mending kalau minta file aslinya lewat bluetooth atau lewat email didownload nanti kalau foto misalnya misalnya gini mas rahmat foto kegiatan kita senam saya kirain foto saya HP fotoku art edit kirim ke mas rahmat lewat WA aku ya dikirimlah mas rahmat ngirim lewat WA ke saya saya download itu hasilnya enggak sama dengan hasil aslinya terkompres jadi saran saya kalau pengen mindah itu ya file asli mau lewat kabel data mau lewat email terserah Nah itu ukurannya resolusinya masih yang asli tapi kalau WA itu udah udah filter kompres sih Oh iya kayak gitu Mending seperti itu ada lagi datur faktor yang terlewatkan atau mungkin sekali lagi kita review yang tadi Oh ada lagi tips memilih kamera tambahan buat HP maksudnya kamera tambahan aplikasinya aplikasi Oh download aplikasi Oh ya bentar ini pertinyi-inyi itu sebenarnya yang 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 hardware software ya kalau hardware tuh paling di HP kita nambah ya cuman lensa-lensa buat HP itu ya tapi ya itu karena bukan untuk keperluan HP ini kan apa ya dirancang kameranya sedemikian rupa untuk kita langsung bisa gunakan ketika ditambah lensa yang dari luar seperti itu sebenarnya kan bukan rancangan aslinya jadi pasti ada banyak satu dua kelemahan seperti itu ya ada itu untuk lensa dia bilang zoom untuk white untuk fisah itu yang yang wet jadi yang lebar gitu ada juga yang untuk makro memang kok kalau untuk hobi sehari-hari nggak masalah tapi kalau untuk diperuntukan profesional tentu saja ini kurang pas gitu ya yang kedua kalau aplikasi itu tadi sesuai selera kalau saya misalnya merekomendasikan pakai Google apa kamera Google seperti itu ya tapi ternyata jenengan suka misalnya yang model-model Lomo atau apa eh Monggo Hai makro main mikro-makro waduh mikro itu apa ya mikro itu pakai mikroskop tapi kalau makro itu ada lensa makro saya pernah main makro pakai pakai smartphone pernah jadi ceritanya gini saya pengen banget main makro tapi tapi kan nggak punya kamera terus nggak punya lensa makro punyanya HP sama HP lawas sama HP pocket zaman dulu tak jebal itu mas apa-apa kamera pokok zaman dulu tak ambil lensanya tak taruh sini tak isolasi di kanan kirinya tak buat main makro cc file ada ga ya Oh tak hilang apa ya dulu kayak pernah seneng makro wah hilang ya jadi saya terus dapat tawon tak foto matanya tawon kayak gitu dapat ulat tak foto ulatnya di juna ulat nggak suka dengan saya gila mas saya itu Anu bunga jadi kelihatan cerbuk sarinya terus petlot kayak petlot gini petlot warna yang hijau kuning biru becari di makro nanti serat-seratnya kayunya secara detil gitu itu asik sih Oke monggo itu 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 apa namanya pertanyaannya apa buat main makro and mikro tetapi mau nggak mau sekarang tetap diproses post-editing sih mas oh iya bedanya kalau photographer professional sama kita yang awam tuh mereka lebih suka anunya file-nya di-save dalam bentuk raw raw bukan jpeg saya bisa ada metode ada mode disimpan raw ada tergantung HPnya itu tadi terlalu speknya itu editnya lebih lebih-lebih-lebih josh itu meh Oh nah Snapseed enggak kayaknya ya Oh jadi jadi kalau raw itu lebih ya pokoknya mau ngedit yang yang profesional pakai raw lah file raw yang di-edit lebih detail oke sudah cukup lengkap atau mau ada yang terlewatan mas rata-rata oke aduh aduh oke kayak kan tadi sudah dibilang ya semua kita setiap hari itu pegang kamera di tangan kita ya mau nunggu dicoba semuanya di di seperbanyak fotonya perbanyak angle nya perbanyak komposisinya untuk bisa apa ya tadi mereka bilang seribu shot pertama itu itu ya masih Hai kalau pengen bagus ya kita harus melakukan seribu kali jepret 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 jangan terbang lah dengan tentunya dengan tadi ya dengan dengan intent tadi anaknya dengan maksud untuk mendapatkan foto yang terbaik bukan asal jepret jepret yaitu nanti kalau itu sudah terbentuk instingnya juga mengenai Oh nekse menikiku dunia kecepatannya perotonesi menikih bukan defragmennya gusin gede tahun yang enggak iso gede pocilik misalnya orang-orang konser kakuan moto RTC dengan cahaya malam dan cahaya sorotan lampu isu neku dunia biasanya naik konser pakai iso yang tinggi karena kayak gitulah ya nanti terbentuk sendiri kayak gitu itu biasanya tapi harus itu tadi jepret 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 Oke banyak latihan foto segera habiskan jam terbang kita untuk mendapatkan seribu jam terbang terus berlatih dan lihat referensi referensi foto-foto yang bagus-bagus cari di YouTube tips tips memoto dengan artis seperti apa saya kira banyak sekali dan dengan snapshot tadi saya kira sudah banyak sekali fitur yang bisa kita optimalkan untuk bisa nyoba-nyoba atau membuat foto yang biasa jadi luar biasa dan intinya untuk menambah semangat kalau kita nge-share kemudian ada mengapresiasi tanpa di-share pun kita puas dengan hasil fotonya kita bisa cetak untuk jadikan kita pajangan di rumah tuh saya kira membuat kita selalu terjaga semangatnya untuk menangkuni dunia fotografi tapi kalau mau ditekuni terus biasanya cukup mahal ya Mas ya jadi kita beli kamera tuh nyandu biasanya tapi zaman sekarang tuh kamera-kamera cukup baik nggak perlu beli kamera yang sangat mahal pun kita saya kira sudah bisa menghasilkan foto yang luar biasa baik saya kira cukup luar biasa sekali ilmu yang tadi dibagikan oleh dokter foto dan tadi sampai kita lupa bahwa beliau sebenarnya dokter nah nanti kita kebuktikan karena setelah ini beliau akan ada webinar banyak lagi yang terkait dengan ilmu dokternya tapi pagi ini kita sangat mendapatkan banyak tambahan ilmu tentang dunia fotografi yang tadi sama sekali saya belum tahu jadi banyak tahu tadi dari penjelasan dokter Fatur dan membuat saya ingin mencoba dan mencoba dan ingin beksperimen untuk membuat foto-foto ya selama ini hanya tersimpan saja di HP kemudian kita akan berusaha mencari sisi-sisi bagusnya sisi-sisi indahnya dan ini harapannya menjadi dokumentasi keluarga misalnya kita foto keluarga jangan sampai itu hanya tersimpan percuma kadang-kadang lupa membackup yang akhirnya ketika media backupnya itu rusak wah hilanglah banyak kenangan tapi dengan kita selalu mengalokasikan sedikit waktu untuk kita juga bisa mengorganis atau mengatur penyimpanan foto itu memilih yang terbaik kita edit kita share ke media sosial kita simpan di media-media yang bisa menjadi backup kita saya kira kalau kita nanti tua kita kedepannya kalau misalnya sampai foto bagus itu bisa mempengaruhi ketahanan keluarga contohnya ketika mungkin ada konflik di keluarga kemudian kita melihat foto pajangan di rumah kita foto indah kenangan kita mesin tadi di dieng atau di tempat-tempat wisata itu bisa foto itu bisa kemudian mengembalikan memori-memori indah kita keluarga jangan kira kemampuan menfoto ini tidak ada hubungannya dengan ketahanan keluarga dan foto-foto ini juga bisa berperan termasuk dalam penyuluhan bagi penyuluh KB foto-foto yang bercerita itu bisa membawa pesan tertentu yang kuat pada mereka yang melihat foto itu termasuk harus untuk advokasi jadi advokasi itu meyakinkan kehumasan untuk melakukan meyakinkan seseorang terhadap suatu isu itu dengan bantuan foto itu lebih bisa bicara dari sekedar kata-kata yang banyak jadi apa ada quote ya Mas ya jadi apa yang pernah foto satu foto menyimpan sejuta kata-kata atau menyimpan sejuta makna seperti itu sekali lagi terima kasih Mas Fathur saya kira ini tetap harus ada lanjutannya jadi ini baru dasar saya namakan teknik dasar fotografi nah nanti di Jumat ya nanti di Jumat sharing seperti ini bagi yang enggak sempat mengikuti akan kita mungkin akan ada lagi seperti ini atau kita buat tingkat lanjutannya ada bertema khusus tertentu tadi kan ada beberapa tema ada landscape ada apa lama beberapa ya nanti kita bisa ulas satu-satu ada contoh-contohnya tips-tipsnya bagaimana membuat itu yang bagus nanti ada sharingnya tersendiri jangan khawatir stok ilmunya Dr. Fathur masih banyak bikin pizza terus wira usaha main band itu masih banyak jadi akan banyak stok sharing dari beliau baik terima kasih Dr. Fathur dan para peserta Jumat sharing pada siang kali ini baik di Ruwi Tia 1 maupun di Zoom meeting kami sangat mengapresiasi partisipasi dan harapan kami ilmu jangan disimpan di panjenengan tapi juga diajarkan dan terus dipraktekan supaya menjadi amal baik kita semua baik cukup sekian saya kira jadi kami dari bidang latbang saya Rahmat dan rekan-rekan di sini mohon pamit terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan kami tutup dengan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati